Puluhan warga Desa Ngepung kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk menggelar aksi unjuk rasa di kantor camat Patian Rowo. Mereka menuntut transparasi pembangunan saluran irigasi yang direncanakan pada tahun 2019 hingga saat ini belum dilaksanakan. Selain itu, warga juga menuntut transparasi dana Desa Ngepung tahun 2020-2021 yang tidak ada wujud fisik bangunannya. Suyadi, koordinator aksi, mengatakan pihaknya menuntut transparansi dana desa di desanya karena saluran itu sangat dibutuhkan masyarakat. Apabila tidak mendapat tanggapan, ia akan meneruskan aksi hingga ke Jakarta. Ya, tuntutannya pertama kami ingin dihadirkan BPD Desa Ngepung. Terus yang kedua, camat bisa menjelaskan terkait saluran air yang direncanakan, saluran air di Desa Ngepung yang direncanakan per tahun 2019. Kenapa sampai sekarang belum dibangun? Dan yang terakhir adalah anggaran 2020-2021-2022 ini dikemanakan. Kok sampai hari ini belum dilaksanakan? Karena yang saya tahu, 2021 dan 2002 ini, satu, 2001 itu 2,4 M ya, belakangnya berapa, terus 2,5 M belakangnya berapa, yang totalnya adalah 5 M lebih. Kita belum tahu setitik apapun bangunan yang ada di Desa Ngepung, baik bukan saja di Desa Ngepung, tapi desa-desa lainnya. Sementara PLT Camat Patian Rowo tidak dapat menemui pendemo, juga tidak mau membuat pernyataan tertulis. Ia berpesan untuk mempertanyakan ke pemerintah daerah.